hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Oke bertemu lagi bersama saya di channel plongobarbar pada kesempatan kali ini saya ingin review atau ingin berbagi tentang cara pemasangan pelampung otomatis toren nah ini dia barangnya ya ini saya pakai merek huto ini sel tipnya merek huto juga Hai dan disini ada sembungan juga ya sembungan pipa keluarnya dan nah dan ini alat-alatnya di sini di bagian merah ini ada filter ya nih filter untuk pipa saluran air masuknya nah untuk sambungan ini bebas ya mau dipakai atau mau dilepas juga nggak papa kalau ingin dipakai itu tinggal diputar aja nah jadi begini dia bentuknya ya kira-kira jadi masuk dari atas itu di filter terbaru dia keluar lewat moncongnya itu nah bagi yang pengen lihat lampungnya ya ini bisa dibuka dibuka bagian bawahnya disini ada baut plus ya tinggal dibuka aja pakai obeng nah begini dia bentuk pelampungnya nah nggak berat sih nah ini dia pematiknya ya atau pemicu penutup untuk sensor kalau air udah penuh nah itu kan pas air penuh tuh ketekan nama pelampung ke atas nah itu dia pemetiknya Hai buat teman-teman yang ingin beli ya bisa dicek online Hai main tuh saya beli harganya sekitaran 60.000 nah oke teman-teman sekarang kita praktekin ya Hai nah ini berhubung torrent tempat kerja saya bergabung dengan Hai gedung sampingnya ya jadi saya tidak bisa mempraktekkan ini pipa ini harusnya itu air masuk atau air innya ya nah ini pipa ini tuh harusnya in cuma nggak kepake Hai nah karena ini nggak kepake jadi saya ikut torrent gedung samping nah ini innya ya ya jadi saya itu ingin dari bawah nah itu disana jadi pompa saya tuh di ujung sana Hai jadi hitungannya tuh torrent saya ini ngikut torrent samping torrent samping penuh torrent samping saya juga penuh nah ini air masuk saya ya jadi pipa yang ini tuh nggak kepake jadi sumpah banyak ingin pakai pelampung ini cukup bisa mungkin masukin ke sini ya nih ke pipa yang ini ya kira-kira sekitar tingginya seginilah jadi jangan terlalu naik juga Hai nah ini teman-teman bisa dilihat ya nih jadi saya emang airnya tuh ngikut tetangga lagi tuh ya jadi pipa ini tuh atas arusnya pipa ini tuh tempat innya tapi karena nggak kepake ya Emang dari instalasi awalnya ini pipa pipa ini pipa outnya jadi saya praktekin di kamar mandi aja ya nah kita anggap kran ini air masuknya ya nih kran ini air masuknya dan ember ini sebagai torrent nah ini kita cek dulu ya airnya hidup ya airnya ini dia ya nih kita anggap aja ini embernya torrent lah dan ini pipanya jadi ini pipa buat dari air masuknya ya jadi saya pakai sebagai penggantinya saya pakai selang aja karena emang enggak memungkinkan untuk saya memasang di atas Hai ada di bagian atas itu ya di bagian filter itu kita pasang untuk bagian innya jadi untuk bagian air masuknya Hai nah yang atasnya satu lagi baru kita pasang ke kran ya jadi maaf banget ya teman-teman saya nggak bisa mempraktekin di bagian torrentnya langsung karena ini posisinya di tempat kerja saya jadi saya ingin masih ingin berbagi tapi saya praktekin di media lain ya seperti ember ini nah begini ya teman-teman kira-kira bentuknya ya jadi air masuk pipa baru ke filternya nih coba saya hidupin airnya ya jadi ini tuh sistemnya masuk lewat filter lewat filter air penuh pelampung naik dan dia nutup nah jadi ini akhirnya ke filter dulu ya ini kalau yang memang kucunya pengen dicopot juga ini nggak papa sih nggak karu itu semua orang dan kita break ya Yeah itu www 2 tem selamat menikmati nah bisa dilihat ya teman-teman jadi pas air penuh ya jadi pelumpung pelampungnya posisi ini naik tuh jadi airnya bakal berhenti tuh kelihatan kan gak ada air keluar lagi jadi sistemnya tuh kalau air udah penuh dia udah otomatis nutup jadi nanti buat teman-teman yang ingin pakai ya posisikan pelampung ini sesuai posisi ya nah jadi ingin seberapa tingginya di toren gitu kan jangan terlalu atas jangan terlalu bawah juga karena posisinya kalau udah ketekan air pelampungnya dia bakal nutup nih oke teman-teman sekian ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati